Halo co-friend, jadi kali ini ada soal diminta untuk mencari volume bongkus dari sebatang coklat yang berbentuk prisma segitiga dengan tinggi prisma 12 cm, kemudian alas dari alas prisma tersebut 6 cm, dan tinggi alasnya 8 cm, ya maksudnya tinggi dari alas prismanya. Oke, jadi prisma segitiga gambarnya kurang lebih pinter, seperti ini ya co-friend ya. Si prisma segitiga punya sisi yang bagian atas atau tutupnya, dan sisi yang bawah atau alasnya berbentuk segitiga, sesuai dengan namanya. Kemudian semua prisma punya tinggi nih co-friend, tingginya di sini, di sini sama di sini. Ini tinggi prisma, misalkan kita bisa misalkan tinggi prisma ini pakai TP ya, kita misalkan biar lebih gampang aja pakai TP ini co-friend, untuk tinggi prisma, kemudian si segitiga sendiri kita tahu bentuk umumnya seperti yang ada di gambar ini, di mana kita tahu si segitiga punya tinggi atau T ya, yang putus-putus ini, lalu alas atau A ya, yang di sini. Alasnya A yang di sini, tingginya T yang di sini. Kemudian, kita perlu tahu juga rumus untuk luas segitiga, di mana rumusnya untuk luas segitiga adalah A kali T dibagi dengan 2. Jadi A kali T hasilnya itu nanti dibagi dengan 2 atau A kali T per 2. Kenapa kita butuh luas segitiga? Karena untuk mencari volume dari prisma, rumusnya adalah ini. Volume atau biasanya kita bisa singkat pakai V besar, rumusnya adalah LA kali TP, di mana LA adalah permisalan untuk luas alasnya, dan TP adalah tinggi prisma tadi. Dan luas alasnya atau LA-nya mengikuti bentuk dari alasnya. Kalau alasnya segitiga, LA-nya mengikuti rumus luas segitiga. Nah sekarang, yuk kita kerjakan soalnya bareng-bareng ya. Di soal diketahui bahwa tinggi prisma 12 cm, maka 12 cm menjadi nilai dari pinter. TP-nya, TP sodengan 12 cm. Kemudian alas dari alas prismanya 6 cm, maka 6 cm menjadi nilai pinter. Nilai A-nya ya. Lanjut, tinggi alas 8 cm. Berarti tinggi dari si alas, berarti jadi T dong. Ya, T-nya 8 cm. Nah sekarang, berarti kita mencari luas dari alas si prismanya ini dong. Ya kan? Nah, jadi LA berarti mengikuti rumus luas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, berarti rumusnya A kali T per 2. Ya, A kali T per 2 masukkan nilai masing-masing, sehingga menjadi 6 kali 8 per 2. Setelah nilai A dan T-nya dimasukkan semua. Nah sekarang kita perhatikan, ini kok friend, ada 8 dan 2, sama-sama dapat dibagi oleh pinter. Dapat dibagi oleh 2, di mana 2 bagi 2 adalah 1, 8 bagi 2, ya adalah 4. Ya, oke nih dicorek biar lebih. Nah, jadi 6 kali 4 per 1. Nah, 6 kali 4 per 1 itu sama saja 6 kali 4. Jadi, per 1-nya dapat diabaikan karena kita tahu suatu bilangan, kalau dibagi dengan 1 tidak mempengaruhi bilangan tersebut ya, bilangannya tidak akan berubah. Kalau dibagi dengan 1 makanya dapat diabaikan. Maka tinggal 6 kali 4 saja, hasilnya adalah pinter, 24. Karena satuan panjangnya dalam cm, maka satuan luasnya dalam cm persegi. Maka luas alasnya 24 cm persegi, kok friend. Kemudian, untuk mencari volume, ya sudah, berarti kan V-nya berarti LA kali TP, masukkan LA-nya 24 cm persegi, lalu TP-nya 12 cm. Sekarang, jadi ya 24 kali 12, masukkan. Ya, setelah dimasukkan kita cari menggunakan per kali yang bersusun ya. Jadi, 24 kali 12, kita mulai dengan 24 kali 2 dulu. Di mana 4 kali 2, ya 4 kali 2 adalah 8, 2 kali 2 adalah 4. Lanjut 24 kali 1, tetap 24. Ingat, suatu bilangan tidak akan berubah kalau dikalikan dengan 1 ya. Jadi, seperti ini. Kita jumlakan. Nah, 8 tambah 0. Jadi, kalau kosong tidak ada bilangan, dianggapnya tambah 0. 8 tambah 0, 8. 4 tambah 4, 8. Ini digedein deh, 8-nya. Ya, ini digedein dulu. Nah, lalu 0 tambah 2 itu? Pinter, 2. Hasilnya berarti 24 kali 12 itu 288. Maka nilai V-nya adalah 288. Dan 1-annya dalam sentimeter kubik. Nah, karena itu tadi panjangnya dalam sentimeter, luasnya dalam sentimeter persegi, makanya volumenya dalam sentimeter kubik pula. Nah, sekarang yang ada di opsi dalam sentimeter kubik juga nih, maka sudah kita dapatkan nih nilai dari volume bungkus coklatnya. Nah, yaitu 288 sentimeter kubik. Ada di opsi yang B. Wah, selesai ini soal kita. Gampang banget kan ternyata? Kalian hebat, karena ternyata dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Supaya kalian makin pinter dan jadi juara kelas, jangan lupa selalu rajin belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.